assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini rini akan menyampaikan kabar gembira bagi kpm pkh maupun bpnt nah kabar gembira apa itu simak terus ya videonya tapi sebelum lanjut ke kabar gembiranya rini selalu meminta support ke teman-teman semua buat channel kahvi vlog 7 dengan cara like komen dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya terima kasih yuk langsung saja ke kabar gembiranya nah untuk besok hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022 adalah hari dimana sudah mulai aktifnya bekerja di lingkungan kemensos dan bisa juga mulai pengumpulan data hasil pencairan baik pkh maupun bpnt menurut info yang ada jikalau sudah selesai pengumpulan data hasil pencairan pkh dan bpnt kemarin maka kemungkinan akan dilakukan kembali proses penyaluran baik pkh dan bpnt apabila belum genap kuotanya jadi masih ada kesempatan pengumpulan kpm yang pkh tahap dua belum cair maupun bpnt aprilnya belum cair bisa memiliki harapan cair kembali selama memang kuota belum lengkap bahkan tidak menutup kemungkinan juga untuk bpnt alokasi bulan Juni akan dilakukan persiapan juga untuk disalurkan di bulan Mei atau awal Juni mendatang yang pasti KPM ketahui bahwa untuk pencairan bantuan sosial tahun 2022 ini adalah PM sudah padan dengan di tks terbaru serta lolos dari verifikasi kelayakan usulan daerah lolos hasil survei aplikasi sagis dan menu sanggah aplikasi cek bansos serta tidak ada ART atau KPM yang termasuk PNS maupun ASN sementara untuk ibu hamil kemungkinan tahun 2022 ini belum bisa masuk komponen karena dalam sistem DTKS belum ada memuat data ibu hamil begitu juga KPM yang komponen anak sekolah bila tidak sesuai nominalnya pastikan data anaknya sudah mendapat fasilitas pendidikan dengan terdaftar di data dapodik atau emis untuk yang madrasah bagi KPM PKH validasi baru tahun 2021 tetap sabar simpan baik-baik KKS nya karena suatu saat jika ada kuota dan terpilih sebagai penerima maka secara otomatis akan masuk saldonya ke KKS peserta walaupun pada tahun 2022 ini KPM validasi KPM PKH validasi baru tahun 2021 belum bisa cair karena kecil kemungkinan nama KPM validasi baru namanya masuk SK serta SP2D pencairan PKH tahun 2022 nah itulah informasi kabar gembira bagi KPM PKH maupun BPNT semoga bermanfaat dan terima kasih KPM PKH maupun BPNT semoga bermanfaat dan terima kasih